Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ADK Rady baik kali ini saya akan membuat laporan presentasi untuk profit sales di suatu perusahaan yang memiliki laporan ini bisa kita buat menjadi sebuah laporan dengan bentuk yang menarik dan enak terlihat ya ini kita langsung saja ke Excel datanya nah sekarang saya sudah membuka operasinya disini dari folder ID bulan tabung nama kotanya ini segmennya yaitu jenisnya ini ada kategori dan subkategorinya lalu kita disini ada produk name sales dan quantity nya dan disini untuk keuntungannya kita langsung saja buat disini kita buat divot tablenya sekarang kita ini kita tekan kontrol shift arah bawah ini akan langsung memblok atau mem menampilkan keseluruhan data di tabel ini menjadi di blok semua ya nah seperti ini lalu kita coba masuk ke mindset sini sini kita akan membuat bantuan divot table agar lebih mudah di dalam perekapan laporannya ya di sini langsung saja new worksheet langsung oke ya nah tampilannya seperti ini nah sekarang kita coba tambahkan disini untuk laporan kita coba klik disini tapi ini yang akan kita tampilkan disini untuk laporan menasarkan segmen ya atau bisa kita buat kategori atau subkategori ya kita buat subkategori saja disini nah ini ini salah penjualannya mengdasarkan kategori ya kita drag disini klik dua kali kita hapus dulu nah ini kita drag disini kalau sore ini masuk kurang bagus ya kita masuk ke home kita pilih yang ini ya dia akan kita klik ternyata kita pilih yang bisa dibuka untuk menampilkan seperti ini kita 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 klik ternyata kita boleh judul ya disini ya kita boleh judul di sini sehingga by kategori subkategori ya mencari ininya besar semua kategori ini kita hilangkan dulu garis clip range-nya kita besarkan terlapikannya seperti ini kita hilangkan heading-nya ini akan bersebut ini ya nanti kita tinggal cetak saja orang berdasarkan seluruh subkategorinya oke kita coba tambahkan dulu disini ya heading-nya hubungan kita belum kelar kita tampilkan dulu heading-nya nah halo kita coba membuat laporan selanjutnya kita blok aja disini ya kita kontrol C lepas tekan disini ini akan tampil sesuai dengan kita publikannya lalu kita cuma hilangkan subkategori ini kita pilih berdasarkan nama kota ya di suatu daerah ya nah ini untuk kategorinya ini ada enam daerah ya kita ketikan disini sales by city atau by area ya kita jangan lupa kita share kita tebalkan disini nah ini kita coba ganti lagi jadi membuat nomornya gini ya nah dia akan ubah dengan sendirinya oke jangan lupa kita save ini untuk laporan sales by city-nya ya nah sekarang kita coba kita tambahkan lagi disini oh sorry kita belum ragu ya tambahkan disini kita klikkan disini jadi kita hapus kita coba kita coba masukkan ke berdasarkan bulan ya nah ini kita mulai suruh suruh ada kita tinggal tambahkan lagi disini tempat nomornya jadi seperti ini lagi nah disini kita sales by oke oke coba kita urutkan ya dua kali bisa dua kali udah dan male menurut saya ini aja ya coba kita masukkan oke untuk belum bisa soalnya masih Indonesia kita coba cari lagi caranya ini sudah tampil untuk laporan sales by money ya sekarang kita coba masukkan Hai profitnya Hai profitnya ini berdasarkan menurutnya mau terlalu sering kita coba masuk ke kategori aja ya Nah ini kategori kita tambahkan disini format nomornya kita kasihkan koma ini kita ganti jadi profit baik itu itu langsung saja tuh daspotnya ini untuk laporannya ketinggalan cetak sekarang kita tambahkan disini dashboard oke hilangkan dulu untuk klik lens ya Hai jenis kita set ya nah lalu kita coba Hai tuh ditambahkan disini warna Hai tembakan warna disini Hai tembakan warna Hai tembakan warna ini ya Hai abu-abu Hai jenis kita coba tambahkan jenis kita coba tambahkan Hai jenis kita pilih ini ya cari warnanya yang warna ini ya oke kita hilangkan hidupnya itu kita besar kembali oke ngasih kita coba atur untuk layoutnya saya dulu ya lalu kita coba masukkan masukkan teleponinnya ini kan berdasarkan sales by kategori kita masukkan pivot chatnya kita langsung pilih ke option pivot chat nah lihat muncul berdasarkan cat sesuai subkategori ya nah disini kita semua masukkan tekan ini ya berdasarkan grafik bar nah melakukan seperti ini kita copy ctrl-x kita copy pastekan disini ya nah ini akan muncul kita hilangkan dulu hideoutnya kalau kita hilangkan show report legend existing value-nya kita pilih hideout ini akan muncul seperti ini kita hapus total disini kita hilangkan garis disini oke ini juga kita hapus ya total value-nya lalu kita coba masuk ke laporan kita ganti jadi berdasarkan ini ya penuhnya kita urutkan ya kami dia akan mengurutkan berdasarkan nilai yang terkecil sampai yang terbesar ya lalu kita save lalu kita lari ke dashboardnya nah dia akan seperti ini ya melasarkan kategori yang terbesar nah total ini kita ganti klik yang total tadi kita masuk ke formula bar kita klikkan semua dengan langsung lari ke kita save laporan kita klikkan di sales by sub kategorinya maksudnya kita enter nah dia akan muncul seperti ini kita tinggal hilangkan garis set hotline nya jadi no dia akan muncul seperti ini kita coba masukkan disini ya nah disini kita tinggal cuma kita share kita coba masukkan ini ya gitu follow seorang sai sales profit berköf 情況 Ayo kita coba wen hai 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 itu teman-teman coba melihatnya seperti ini ya kopi kita masukkan ke sini maka di sini kita ganti ini jadi klik di formula bar kita ketikkan sama dengan lari ke laporan dari sini kita akan menampilkan berdasarkan sales atau profitnya kita masukin saja salesnya saya lebih banyak ini disini coba kita entret omnisnya bagi tx dulu terpilih taruhkan disini aja sama dengan klik di sini ya muncul seperti ini kita tinggal klik di sini untuk formatnya sini kita ketikkan biar nggak kelihatan melihatkan tidak kelihatannya tinggal klik sini ini formula bar kita ketikkan sama dengan langsung ke laporan dan klik di sini ya yang tadi kita isikan data salesnya ini akan muncul seperti ini ini sales profit performance Oke kita besarkan ya biar lebih menarik oke di sini sudah kalau kita coba masukkan saya kelihatan saya kelihatan di kolonya nah dia muncul ya hai 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 ketika bisa ketikkan sini Hai 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 di sini kerja menurut dollar oke seperti ini kalau kita coba masuk ke laporan lebih kita masukkan berdasarkan selesai ct ya masuk ke pivot chart kita pilih untuk datanya yang kolomnya enter kita taruhkan disini nah setelah ini kita coba masukkan lagi kehilangkan set hotline nya kita hilangkan total ininya kita coba masuk ke ambilas langsung kupilih ke fill button ini kita pilih title nah kita hapus untuk baris ini total ini kita ganti formula-baris ini dengan ketikan sumber dengan langsung menarik laporan ini kan merubung data harus bagi situ kita ketikan disini langsung enter nah ini akan muncul sesuai dengan laporan di sit laporan ya nah ini sudah kita tinggal atur untuk grafik selanjutnya kita pilih nah ini kita pilih ketikannya disini di pivotnya kita klik option pivot chart kita pilih disini kan berdasarkan 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 bulan ya kita pilih yang ini aja ya berdasarkan line nah ini akan muncul seperti ini kita cut lagi ya kita pastikan disini belum lupa kita kita atur dulu ya disini kita atur untuk ini kita pilih hit all seperti biasa kita hilangkan totalnya kita hilangkan barisnya total ini kita ganti jadi sesuai laporan ini setelah sebaik ini mon nah seperti ini ya ini kita coba coba tarik ke bawah dulu kita grupkan ya biar lebih enak tariknya oke ini yang kita coba hilangkan untuk shapecode lainnya oke ini kita taruh di atas ini ya ini share ke kanan kita nyalakan 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 ini ya oke kita share dulu ke bawah kita atur lagi seperti ini ya kita share dulu selesai lagi kita rata kirikan dulu ya biar lebih rapi oke Hai ini kita coba ngisir ke kanan lagi di mub lebih kasek ya setelah ini tinggal tambahkan satu lagi berdasarkan profit untuk menggabaskan kata nori kita pilih info chat kita pilih yang di pocet yang ini aja bermat pilih oke langsung cut kita taruhkan di sini nah dia akan nampil disini ya kita gurukan dulu ini oke kita tinggal geser ke kiri nah ini udah kita coba copy taruhkan di sini kita share ke kanan kita aturnya jadi hide all kita ganti like it ini ya jadi di bawah nah ini kita coba ganti di sini formatnya di 16 ya untuk hide nya kita semakan 16 tinggal atur rata ataskan nah dia akan mengikuti ya kita hilangkan outline nya mau outline nya ini kurang itu ya kurang kelihatan kita masukkan di sini aja ya nah biar lebih kelihatan untuk apa namanya grafiknya coba kita gusarkan nah total ini kita ganti di sini nah terus kita coba fitur untuk grafiknya kita kecilkan ya nah semua kita kecilkan jadi 65 oke nah ini tinggal geser ke kiri kita tinggal rata ataskan lagi nah setelah ini kita coba groupkan ya nah seperti ini total ini kita coba ganti kita klikkan total ini kita langsung lari ke formula bar sama dengan masuk ke laporan pilih ke fit kategorinya nah dia akan muncul ya seperti ini coba ini kita geser dulu ya klik ini geser ke kiri klik klik nah kita mulai share ke kiri sorry ini mouse agak dosok dosok nah kita nah sepertinya oke seperti ini kita hilangkan dulu untuk setnya nah seperti ini jangan lupa set ini lagi kita atur untuk keterangannya nah ini kita kan belum yaitu ya kita lari ke format foto series kita pilih marker option bobbin kita ganti disini jadi oval ya kita besarkan lagi 8 oke nah sekarang kita coba ganti warnanya ganti warna ganti warna ganti warna ini yang ini kita ganti jadi warna ini 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 nah ini kurang masuk ya senang merahnya ini ini aja kita tinggal atur ini ini kita ganti warnanya jadi warna ini ini hijau ini kita ganti jadi jadi warnanya ini ini kita ganti jadi warnanya mesee mesee konek 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 ini kita ganti jadi warna hijau ini kita sama warna hijau semua mau kita cek sekarang tinggal satunya ya setia di sini kita masukkan filter ya itu bisa kita klik disini seri grup nasib analis nasibkan insert sensor saya ingin menampilkan mendasarkan tahun lalu mendasarkan apa ya kita baru disini semoga citi semoga sub kita baru semoga yang menghasilkan segmen ya oke masukkan disini ini kita masukkan seperti ini ya tinggal ganti warnanya jadi warna ini kita ini kita coba lihat untuk size nya 7,62 klikkan disini klikkan disini pas tekan disini oke ini juga sama pas tekan disini ini di tenggalkan pas tekan disini ini di tenggalkan pas tekan kiri kiri kanan maksudnya kiri kanan maksudnya nah ini akan seperti ini kita ini grupkan dulu setelah ini kita coba masukkan kita hilangkan dulu heading nya kalau kita atur untuk layout nya ini simbol dollar nya kita hapus saja ya jadi seperti ini oke ini tinggal kita atur ya ini kan baru satu ya yang terkoneksi kita tinggal klik kanan kita klik dulu disini klik kanan pivot table connection kita centangkan semua ya langsung oke nah ini untuk cara mengfilter semua grafik biar terhubung ya tuh dia akan terhubung dengan sendirinya jika sudah kita klikkan ini ini kita sama klik dulu untuk selesai nya klik kanan pivot table kita centangkan semua pivot nya langsung oke nah seperti ini ya ini kita mencari data selesai berdasarkan segmen consumer nah dia akan seperti ini 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 sales nya jadi 400 23.000 dollar di bulan di tahun 2014 yang cuman 89.000 dollar ya sekitar segituan langsung hilangkan dulu ini bagi tesnya mungkin untuk orang presentasi sales profit performance nya ini sampai disini ya mungkin barangkali ada penjelasan yang kurang baik saya mohon maaf terima kasih apabila ada pertanyaan disalahkan di komentar jangan lupa subscribe ya biar bisa mensupport channel ini saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang baik ini saya akhiri untuk laporan profit sales di e-class of excel ini ini tampilannya ini tampilannya tampilannya dan saya akhiri untuk tutorialnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.